Di Surau Al-Falah, Desa Sungai Kapitan, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, tradisi peringatan Malam Nijfut Syakban atau Pertengahan Bulan Syakban diisi dengan amalan-amalan zikir, sholat hajat, doa, membaca Al-Quran, sholat tasbih, dan lain sebagainya. Berikut informasinya kami sajikan untuk Anda. Di antara bulan yang dimuliakan Rasul adalah Syakban, Nabi Muhammad SAW memuliakannya dengan memperbanyak ibadah seperti puasa dan ibadah lainnya. Selain dianjurkan memperbanyak puasa pada Malam Pertengahan Bulan atau Nijfut Syakban, juga disunahkan untuk memperbanyak ibadah. Pada sebagian tradisi masyarakat merayakan Malam Nijfut Syakban dengan berkumpul bersama-sama di masjid atau di musola sembari beribadah dan mengerjakan hal-hal positif lainnya. Walaupun Malam Peringatan Nijfut Syakban tidak termasuk dalam ibadah yang disyariatkan oleh agama Islam, namun di banyak tempat sudah menjadi tradisi untuk memperingatinya. Di Surau Al-Falah, Desa Sungai Kapitan, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Warin Barat, Kalimantan Tengah, tradisi peringatan Malam Nijfut Syakban atau Pertengahan Bulan Syakban diisi dengan amalan-amalan zikir, sholat hajat, doa, membaca Al-Quran, sholat tasbih, dan lain sebagainya. Kegiatan ini sangat baik karena dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Juga sebagai persiapan diri menjelang memasuki bulan suci Ramadan. Hal ini disampaikan oleh Ustadz Nasruddin, pengurus Surau Al-Falah, Desa Sungai Kapitan. Siap malam Nisbu Syakban atau Pertengahan di malam atau di bulan Nisbu Syakban, Kegiatan kita rutin, diawali dari setelah sholat ashar, itu ujian munajat namanya, posidah munajat, sampai menjelang waktu sholat fardu maurib. Kemudian dilanjutkan dengan sholat fardu maurib. Selesai sholat fardu maurib, kita melanjutkan dengan sholat sunnatul hajat. Kemudian kita membaca tasbih, membaca yasin sebanyak tiga kali untuk meminta memohon kepada Allah. Mudah-mudahan berkat kemuliaan daripada malam Nisbu Syakban, yang mana doa dan tobat atau permohonan ampun kepada Allah tidak ditolak. Jadi mengambil kemuliaan malam itu, kita sama-sama berdoa kepada Allah, memohon untuk disehatkan, dikuatkan abadhan, menaikkan sekalian hajat dunia dan asiratnya, dan mudah-mudahan dikumpulkan hajat. Pada pertengahan Syakban ini, Ustadz Nasruddin mengajak umat muslim, khususnya di kota Waringin Barat, bersama-sama memperbanyak ibadah, doa, dan minta ampunan pada Allah SWT. Sebab di malam tersebut Allah SWT akan menjawab doa hamba-hambanya.